Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Arlo Guduk Kali ini saya bersama Lunyuk Hilat Akan memindahkan bahan bonsai Asam Saga Ke pot yang lebih kecil Walaupun itu pot plastik Nanti jadinya seperti apa Nanti buat teman-teman bisa dilihat sendiri Dan kali ini saya tidak berburu bahan bonsai Saya fokus Sekarang tentang review-review Dan mengganti media Dan pemindahan Media ke apa namanya Bahan bonsai ke podcast Oke langsung ke videonya Oke teman-teman Jangan lupa ya Subscribe youtube channel Arla Guduk Youtube Channelnya Anak Lampung ya Jangan lupa juga like, komen Dan share, keren lagi Oke teman-teman See you Jangan lupa juga subscribe Harry Pundul Jadi bahan bonsai Asam Saga ini Yang bakal kita pindahkan ke pot seperti ini Ini pot plastik Dan sementara Nanti bakal saya carikan pot yang Lebih yes ya Atau keramik Karena disini Untuk keramik tidak ada yang jual Harus online Kita pakai ini dulu guys ya Oke lanjut Oke langsung saja kita tanyakan Sama Bang Aragludo guys Gimana Bang Ya kali ini kita bakal Apa memindahkan Bahan bonsai Asam Saga ini Ke media pot ya guys ya Dan ini usia Sekitar 1 tahun Dari Dongkelan Dari alam guys ya Emang saya cari ukuran kecil Ini aslinya sebenarnya Akar dulunya Saya bawa pulang Ternyata bisa hidup Dan sekarang Sudah subur Untuk perantingannya Dia masih kurang banyak Ini masih proses pengawatan pertama Oke kita tidak perlu Berlama-lama lagi guys Kita langsung saja ke Pemindahan Asam Saga ini Ke pot yang lebih kecil lagi guys Oke lanjut Oke langsung saja Kita bongkar ya Untuk polybagnya Ini waktu dulu Sempat di ground gak Bang Ini di ground langsung ditanam disini guys Langsung ditanam ya Belum pernah saya Apa namanya Pindah-pindah lagi Baru kali ini Oke Ini walaupun kecil Akarnya juga Cukup banyak Bang ya Mungkin Mungkin juga ini Saya kurang tahu guys ya Oke Coba kita bongkar guys Karena tidak pernah saya Ini belum pernah saya Kupuk kandang juga Taman siram-siram aja guys Atau mungkin lebih unik Nanti bawahnya Oke Ternyata di bawah ini Ini masih ada nih akarnya Ternyata dalam juga Bang ya Kalau untuk penanamannya ya Kita menyelesaikan Karena dulu saya Belum pernah mencoba akar guys Takutnya mati Dan ternyata hidup Ini menggunakan pupuk juga gak Bang? Belum pernah guys Belum pernah ya Ini cukup untuk pertumbuhannya Cukup subur sekali ini Ini medianya masih campur pasir juga guys Oke Ini asam swaga ini sangat bagus sekali Bang ya Kalau untuk pemula ya Bang Untuk perantingannya dia lebih bagus daripada asam Lebih cepat maksudnya Bukan lebih bagus ya Kalau lebih bagus berarti udah Memang sudah Bahan yang paling bagus Untuk perantingannya Dia untuk usia sebenarnya Kalau kita sering rajin Keruning atau rajin apa dia Setahun itu udah Jadi untuk bahan bonsai asam ini guys Beda dengan asam Dia butuh Waktu sangat lama guys Bukan setahun dua tahun Oke Jadi ini sangat berbeda sekali Dengan asam jawa ya Bang ya Betul sekali guys Karena ini batangnya Jendung menjalar di alam Dan Ada durinya juga Oke Dan untuk bentuknya ini Dari alamnya Lurus ya Bang ya Dulunya lurus aja guys Cuman ini Proses pengawatan sekitar dua bulan Tapi tidak kita bikin konten Ini sebenarnya bagusnya Langsung Ada batu karang guys ya Oke karena kita Kendala batu karang cukup Jauh Mencarinya Jadi kita sementara Seperti ini dulu Oke Ternyata akarnya Cukup banyak Bang ya Kita kurangin juga guys Oke Nanti tumbuh Serabut baru Udah lebih Bagus ya Ini potnya Sementara ini Bang ya Sementara karena Kita nyari untuk Keramik Di Lampung Barat ini Cukup Susah guys Untuk Mencari pot Keramik Kalau pot-pot biasa Semen cukup banyak Tapi untuk Cari karakter yang harus pas Kita susah guys Maksa kita online juga Ini sebenarnya Cuman simple ya Yang gini aja Cuman Kalau ada batu karang Lebih Bagus lagi Jadi ini Jadi ini medianya Tetap yang tadi Masih tadi Nanti kita Apa namanya Suntik aja Di atasnya Kasih kumpuk kandang lagi Oke Untuk sementara aja Gini Ini kawatnya Tidak perlu diubah lagi Bang ya Tidak guys Ini Seperti ini Gayanya Cenderung ke Terjun Jadi ini Gaya terjun Sebenarnya ini Dilepas kawat Sudah bisa Tapi Kita biar Lebih kokoh lagi Batanya Biar Nanti ada Kesan tuanya Dari bekas Rukanya itu sendiri Nanti bisa Lebih Tua Lebih bagus Oke Langsung Proses Penyiraman Oke bang Ini Kalau boleh Tahu Ini Proses Penyiramannya Berapa kali Ini Sehari Kita Terganggu Cuaca Panas Kita Pagi Sore Itu Harus Kita Siram Tapi Kalau Cuacanya Seperti Apa Namanya Sering Hujan Kita Cukup Sore Tapi Kalau Rajin Hujan Tidak Perlu Disiram Berarti Ini aman Aman Saja Ditempatkan Tempat Panas Kita Rapikan Juga Rantingan Yang Tidak Perlu Dipelihara Seperti Ini Sudah Tidak Perlu Karena Nanti Makotanya Kita Gunakan Ini Oke Sekedar Info Ini Kalau Untuk Asam Saga Yang Mikro Ini Itu Lebih Cepat Daripada Asam Yang Pada Umumnya Jadi Ini Sangat Direkomendasikan Bagi Pemula Khususnya Karena Kami Juga Masih Pemula Jadi Kita Disini Juga Sama Sama Belajar Oke Kita Lanjut Untuk Proses Bruning Kita Pengurangan 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 Daun Masih Ini Harus Dikawat Lagi Ini Diarahkan Sini Biar Susun Susun Itu Nanti Bisa Terbentuk Dan Terlihat Lebih Enak Ini Kalau Untuk Di Kutan Kontes Mungkin Ya Di Pas 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 Entah Dapat Bendera Kita Belum Ya Harus Yakin Sudah Dapat Bendera Gak Dapat Bendera Itu Harus Berani Kalau Untuk Di Alam Liar Bonsai Saga Ini Kalau Di Lampung Barat Cukup Banyak Tapi Kita Kalau Mencari Karakter Yang Bagus Atau Akar Yang Bagus Sangat Susah Karena Untuk Asam Saga Ini Di Alam Liar Setiap Batang Yang Nempel Ketanah Dia Keluar Akar Jadi Kita Mencari Akar Yang Akar Keliling Susah Beda Dengan Sisiran Kalau Kalah Dari Segi Batang Atau Pengecil Yang Kalah Yang Tidak Bagus Oke Saga Ini Dari Batang Dia Sudah Karakter Dan Untuk Kulit Saga Ini Kesantuannya Itu Cepet Sekali Terlihat Satu Tahun Kalau Ukurannya Sudah Besar Cepet Untuk Menghilangkan Warna Hijau Di Batang Ini Kalau Yang Batang Sudah Besar Cepet Tapi Kalau Kita Ukuran Kecil Ini Kita Menghilangkan Warna Hijau Yang Di Batang Ini Menjadikan Kesan Tua Cukup Lumayan Lama Oke Jadi Ada Trik Dan Caranya Bang Tidak Asal Tanam Atau Buman Yang Kita Lama Susah Itu Bikin Karakter Kesantuannya Dan Perancingan Rapet Seperti Bonsai Asam Kalau Untuk Bonsai Asnisaga Ini Dia Satu Tahun Kalau Perancingannya Subur Dia Diikutkan Kontes Sudah Fantas Jadi Ini Perlu Di Pruning Lagi Atau Tidak Bang Ini Sudah Sudah Saya Pruning Cuman Ini Biar Dulu Masih Banyak Daun Yang Mudah Nanti Mungkin Pengawatan Lagi Kita Kita Video Lagi Lagi Untuk Sementara Seperti Ini Oke Di Kolom Komentar Juga Kemarin Ada Yang Nanya Bang Tentang Bahan Bonsai Ini Ada Buah Atau Kalau Teman Tau Makanan Atau Sayuran Yang Capri Capri Itu kan Buahnya Agak Gepeng Kalau Lamtaro Lamtaro Petai Cina Panjang Sekitar Satu Jumlah Lebih Tapi Kalau Ini Cuman Ukurnya Segini Sekitar 4 5 Ukuran Buah Panjang Kalau Gepeng Itu Sama Seperti Tadi Taisina Oke Jadi Buat Teman Itu Dia Buahnya Karena Disini Juga Belum Berbuah Jadi Dicontohkan Dengan Kata Kata Saja Semoga Teman Teman Paham Kalau Untuk Bisa Dimakan Kita Asam Biasa Sering Kadang Dimakan Ulat Ya Ini Dia Rontok Sendiri Tidak Pernah Saya Melihat Atau Pucuk Pemudanya Dimakan Ulat Atau Apa Jadi Lebih Aman Ya Kita Takut Kalau Coba Coba Nanti Malah Beracun Kalau Teman Teman Pernah 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 Asam Saga Di Alam Pernah Pernah Mencoba Buah Ada Apa Efeknya Atau Tidak Boleh Komentar Di Kolom Komentar Oke Mungkin Sekian Video Dari Kita Saya Arlo Buduk Dan Tung Yukilat Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Buat Teman Teman Dan Semakin Semangat Untuk Membuat Bonsai Di Indonesia Salam Berkaya Salam Cekidot Nger Nger Terima Sampai 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 Terima kasih.